Klaim ini terjadi bila pelanggan itu, pelanggan yang dimaksud disini adalah shipper atau consignee atau freight forwarder yang menggunakan jasa pengiriman tidak puas akan pelayanan atau kesalahan yang telah dilakukan baik itu dari pihak freight forwarder maupun pihak lain yang terkait di dalamnya. Pihak lain itu bisa penerbangan, bisa ground handling, dan bentuk komplain itu bisa secara teluhan, verbal, maupun secara tertulis. Adanya claim letter segala macam. Dan perlu penanganan yang profesional agar tidak berkembang ke arah claim atau tuntutan secara materi. Maaf, screennya tidak kelihatan Pak. Tidak kelihatan ya? Bentar ya. Bentar ya. Meeting ID ini ya, bentar ya. Tidak kelihatan ya, sebentar ya. Kita... Sekarang kelihatan nggak? Wah, kelihatan Pak. Kelihatan materinya sekarang? Ya, kenapa? Oke. Baik. Kemudian, tentunya klaim ini terjadi karena ada kesalah penanganan. Ada kesalahan dalam penanganan ya. Baik itu secara serius ya. Mas Kupul, ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke. Bergerak ya, general irregularities sekarang di layar anda. General irregularities adalah kelainan-kelainan yang sering terjadi pada umumnya. Seperti kargo kurang. Kurang lengkap pada saat datang. Itu istilahnya short landed. Atau nanti ada short ship lain lagi ya. Short ship itu ketinggalan. Kalau ini short landed. Jadi pada saat datang, kurang satu gitu ya. Itu short landed. Kemudian, kargo terbawa. Jadi, waktu berangkat, ada yang terbawa. Itu over carried. Nah, nanti kalau datang, namanya surplus. Kalau kebawa, ekspor, namanya over carried. Kalau datang, import. Kelebihan, namanya surplus. Nah, kargo tertinggal. Istilahnya bisa short ship atau left behind. Short ship ketinggalan di sisi pesawat bisa. Atau di gudang. Ketinggalan dia. Kemudian, kargo ter-offload. Ataupun sengaja tidak diberangkatkan. Jadi, kargo ter-offload itu sengaja tidak diberangkatkan karena penuh. Ya, itu juga kelainan. Yang tadinya tiba-tiba memang direncanakan bisa diangkut. Ternyata begitu sampai di... Itu ternyata nggak bisa berangkat. Ya, karena pesawat terpenuh. Ya, begitu. Kemudian, kargo tidak terbawa oleh pemilik atau pengurusnya. Ini biasanya terjadi untuk import. Unclaim. Jadi, mungkin si pengurusnya izinnya belum komplit. Atau kemudian memang akhirnya terlantar. Tidak bisa mengurus. Karena kurangnya pemahaman. Biayanya besar, segala macam. Itu disebut sebagai unclaim kargo. Mengendap berbulan-bulan ya. Akhirnya pindah ke gudang kepabeanan. Lalu kargo-nya salah label. Miss label. Miss label ini keliru label ke destinasi yang mana. Atau pokoknya label-nya kurang. Itu. Label-nya hilang. Nah, kemudian jadi miss label. Kargo rusak. Nah, ini yang nanti sering akan umum ya. Damage kargo ini. Kemudian kargo hilang. Ada yang hilang langsung barangnya semuanya. Missing. Ada yang setengah. Atau isinya aja yang hilang. Pilfridge namanya. Kecurian ya. Itu namanya pilfridge. Kemudian ada yang dokumennya hilang. Ini juga menghambat. Dokumen hilang. Pada saat kita masih zaman manual. Itu akan menghambat proses custom clearance. Ya. Nah, dari A sampai F ini. Jadi dari kargo kurang sampai kargo rusak. Itu memerlukan inspeksi barang ya. Kemudian kargo A dari A tidak memerlukan inspeksi barang atau kemasan. Sehingga tidak memerlukan laporan inspeksi. Nah, ini untuk G dan H. Bila kargo itu hilang dan rusak. Ya. Itu diperlukan yang namanya. Shear ya. Jadi kalau damage. Itu nanti ada survei ya. Jadi biasanya yang G sama H ini. Ini biasanya dilaporkan ada survei nanti ya. Oke. Nah, ini adalah suatu contoh yang namanya kargo damage report ya. Ini yang kargo damage report. Contohnya ini. Kembali lagi ini definisi daripada kargo secara apa namanya ayata. Ya. Di sini disebutkan bahwa kargo claim itu adalah return complaint. Jadi kalau mereka lebih strik lagi. Kalau claim cargo itu artinya Complain yang secara tertulis. Dan diminta adanya financial compensation. Adanya kompensasi berupa uang ya. Dari penerbangan. Karena adanya kehilangan atau kerugian. Dari atau akibat daripada kerusakan. Atau keterlambatan kargo tersebut. Ya. Di mana itu memang masih tanggung jawab daripada penerbangan. Dan dibawa kontrol mereka. Dan sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak. Di belakang RWB itu ada kontrak. Condition of contract. Ya perjanjian ya. Nah. Gitu. Nah di belakang RWB itu nanti ada condition of contract. Ya. Itu poin lejar regime ini ya. Nah ini ada. Dan kontrak itu biasanya akan disesuaikan dengan international convention. Dan juga sebaiknya merujuk kepada domestic law ya. Nah konvensi yang digunakan. Atau aturan yang digunakan untuk klaim itu. Ada konvensi warsawa. Ada juga hak protokol 1955. Dan ada konvensi Montreal. Jadi warsawa convention itu ternyata ada yang hak protokol. Ada yang Montreal protokol ya. Dan ada juga khusus Montreal convention itu tahun 1999. Jadi tadi itu disebutkan bahwa kategori dari klaim yang umum itu bisa secara hilang. Secara keseluruhan maupun secara sebagian. Ya. Sorry. Itu juga bisa akibat keterlambatan kargo. Bisa juga karena kerusakan. Dan bisa juga karena adanya concealed damage. Ya. Damage ini adalah tidak terlihat. Ya. Tersembunyi ya. Kerusakan yang tersembunyi ya. Jadi ada kerusakan yang tersembunyi. Jadi ya. Jadi kita sebetulnya mestinya melakukan suatu bukti membuka bahwa benar nggak barangnya itu rusak. Kalau rusak kemasan apakah benar berefek kepada isi di dalamnya gitu ya. Apa cuma kalau dia ngomong ada rusak mana buktinya. Harus dibutuh isinya ya kontennya. Nah ini nanti akan jadi perdebatan seru ini ya. Oleh karenanya declaimant. Declaimant itu pihak yang mengklaim ini. Harus mencatat waktu-waktu batasan di mana dia harus mengklaim ya. Ada time limit-time limitnya ya. Jadi nggak boleh sembarangan main masa bodoh gitu ya. Nah ini nanti kita lihat time limitnya berapa aja ya. Kemudian pihak-pihak yang dapat mengklaim atau meng-subrogetitkan klaimnya. Apa namanya. Mengalihkan klaimnya itu. Pihak-pihak itu adalah consignee tadi disebutkan. Penerima barang. Penerima barang bisa mengklaim ya. Pada saat dia menerima barangnya tidak sesuai dengan kondisi yang dia inginkan. Rusak, dia bisa klaim. Kemudian shipper, pengirim barang. Di mana juga diwakili oleh freight forwarder ya. Freight forwarder juga bisa dikuasakan oleh shipper untuk mengklaim. Ya. Ya. Karena dia merasa waktu dia kirim baik-baik aja tiba-tiba rusak. Nah itu dia bisa klaim. Kemudian subrogated claim. Jika shipper atau consignee ini mengasuransikan kargonya. Nah tentu. Dia bisa. Mealihkan itu sim. Dia punya klaim ke pihak asuransi yang akan meng-cover ya. Jadi disini disebutkan juga carrier not liable. Pihak pengirim atau pembawa transporter ini. Dia tidak akan memiliki tanggung jawab bila kerasakan itu disebabkan oleh inherent defect. Inherent defect. Adanya defect-defec kualitas yang memang si pengirim barang pakai kemasan yang kualitasnya kurang baik ya. Nah mestinya itu tidak bisa jadi klaim. Kalau sendiri kemasannya kok. Asal-asalan. Tapi waktu itu kenapa kok diterima aja. Ya habis dia maksa. Kalau dia maksa biasanya dia harus bikin surat pernyataan. Saya kalau nanti rusak barang saya waktu saya kirim saya tidak klaim. Nah yang benar. Rusak. Tidak boleh klaim. Orang kemasannya asal-asalan. Nah itu bisa. Ditolak. Defective packing. Defective packing ini. Lain lagi yang apa namanya. Yang ngemas bukan dia gitu ya. Orang lain yang disuruh ya. Ini apa namanya. Enggak. Enggak apa namanya. Enggak. Enggak apa namanya. Enggak benar ya. Maksudnya mengakhirkan ke orang lain. Kalau orang itu memang profesional untuk packers. Enggak apa-apa ya. Kalau enggak. Nah repot ini. Kemudian kalau ada kondisi perang. Dimana mungkin kemasannya kena rudal. Nah ini juga. Enggak bisa diklaim. Orang bukan salah yang kirim. Tiba-tiba dirudal ya. Kemudian adanya public authority carried out in connection with the entry. Apa ini maksudnya. Tindakan daripada. Ya dari pihak otoritas yang di negara itu melarang atau kemudian mencetap segala macam. Nah ini akhirnya tidak bisa diklaim nih. Itu keperintahan yang punya urusan gitu ya. Nah ini hal-hal yang tidak bisa bukan menjadi tanggung jawab daripada si transporter atau airline. Nah disini ada batas-batas daripada tanggung jawab. Kita lihat konvensi warsawak. Itu dia membatasi 250 francs per kilogram. Besarnya. Kemudian di amendemen dengan protokol hak masih sama. Kemudian ada Montreal protokol juga. Ini menggunakan. Akhirnya digunakan warsawak convention. Protokol Montreal ini. Dengan 17 special drawing rights yang tadi yang saya kemarin kita ceritakan ya. Kemudian 19 special drawing rights yang terakhir. Nah ini. Jadi di mana sekarang ini rata-rata 17 SDR itu equal dengan 25 dolar ya. Kalau disini masih 20 dolar. Sekarang 17 atau 19 SDR ini equal dengan 25 USD. Nah ini sebetulnya conversion rate itu disebutkan disini. bisa ditemukan di website-nya www.imf.org slash external slash data.htm. Karena ini tiap hari dia berubah-ubah. Jadi misalnya minggu depan udah berubah lagi mungkin 25, berapa? 26, 27, 24 turun lagi. Ya fluktuasinya dolar itu berubah-ubah. Jadi sebetulnya boleh kita punya fixed average gini. Tapi itu kalau mau kita tentukan sesuai dengan harinya. Itu kita lihat website-nya IMF. Nanti saya ajarkan bagaimana membuka website itu. Udah bisa. Cuma lihatnya di mana ya. Nah kemudian ini adalah urutan daripada bagaimana kita melakukan tracking atau tracing daripada kargo yang salah penanganan. Di mana pada awalnya ada pemberitahuan terkait dengan kekurangan barang tersebut. Jadi ini kalau ada barang yang kurang. Ini di sini ada di cek penerimaannya, filenya. Di cek juga build up record-nya. Pil up record-nya benar nggak ini barang di posisi mana? Di kontenar mana ini barang yang hilang? Atau palet di mana? Kemudian petugas penerimaan di cek siapa orangnya ini. Benar dikonfirmasi. Kamu lihat memang nggak ketemu. Kemudian cek ke stasiun yang sebelumnya. Atau yang transit. Apa ada yang ketinggalan di sana? Apa ada ke bawah gitu ya? Nah kemudian kita lihat. Cek di gudang sana masih ada nggak yang data-data barang itu masih ketinggalan gitu ya. Kemudian detail record-nya juga kita kumpulin barangnya, ciri-cirinya seperti apa. Biar kita lebih mengerucut. Oh barangnya itu bentuknya drum. Oh barangnya itu bentuknya kotak. Warnanya apa? Jenis material kemasannya apa? Ciri-ciri label-nya apa? Nah itu dikumpulin ya. Supaya makin mengkerucut. Apakah itu karena ada salah label? Sehingga mungkin ketinggalan atau mungkin ke bawah? Ya. Coba cek data bongkar barangnya. Data bongkar pada saat dibongkar. Ada ini nggak? Yang miss gitu kan? Kemudian cek lagi. Di, ano lagi? Apa? Dicek lagi semua gudang. Di, apa? Sweeping. Apa? Area gudangnya dilihat lagi. Ada nggak? Yang tercecar apa segala macam. Kemudian manifestnya di cross-check lagi. Kemudian pergerakan ULD. Ada nggak ULD yang ini lewat di mana aja? Atau nanti mau kemana? Nah, apakah ini kemudian jadi salah kirim? Barang ini apakah salah kirim? Sehingga ketinggalan apa kurang? Kemudian data di transit nanti seperti apa? Apakah tertinggal di gudang pengiriman? Nah, ini adalah data-data yang kemudian disebut sebagai pelacakan tracing. Ini dilakukan pelacakan. Jadi, ini adalah poin-poin atau hal-hal yang dilakukan pada saat terjadi kehilangan yang harus dilakukan. Nah, kalau memang negatif, tidak diketemukan. Kita bisa secara yakin, meyakinkan bahwa laporan ini, barang ini hilang. Ada mengeluarkan missing cargo report. Tetapi kalau kemudian dia ada diketemukan, maka segera ditindaklanjutin untuk dikirim. Barang ketemu, di mana? Di sini, ah, segera kirim. Supaya komplit. Gitu, ya. Itu tadi tindakannya, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri atau tipe daripada kerusakan yang sering terjadi, yaitu seperti patah retak broken. Ini broken heart, ini bukan broken, eh, ini broken shipment, bukan broken heart, ya. Kemudian ada lobang di situ. Ya, ada hole, ya biasanya. Kemudian, lakbannya robek. Ada masalah apa dengan lakban robek? Kalau lakban robek itu, ada ciri-ciri kemungkinan barang pernah dibongkar atau dibuka. Ya, ini mencurigakan lakban terganti. Perasaan kemarin lakbannya warna kuning kok jadi putih. Kemarin putih kok jadi kuning, ya. Itu juga. Kemudian kemasan terlihat terbuka. Wah, kok kemasan terbuka nih? Padahal kemarin rapat nih. Ada yang buka, jangan-jangan. Kemudian, lakbannya hilang. Loh, ini lakban-lakban kemana nih? Atau lakbannya dobel? Lakban dobel juga itu masalah. Ini kok yang biasanya kita lakban cuma sekali nih kok ada rangkap-rangkap gini gitu ya. Nah, itu akan dilacak. Ini lakbannya siapa ini? Ya. Kemudian, barangnya rusak, robek. Penyok. Penyet. Yang jelas ini bukan ayam penyet ini ya. Ini kemasan yang penyok. Dented ya. Kemudian, hancur, remuk. Redam. Krus. Kemudian, isi barang hilang sebagian atau keseluruhan. Ada, kalau hilang sebagian, namanya field fridge. Mungkin ada malingnya gitu ya. Basah. Mungkin karena hujan deras. Ya. Atau mungkin dikecingin kucing. Gudang. Ada gudang. Di gudangnya ada kucing di situ. Ya, biasanya gitu kan. Ada gudang yang memang kurang steril. Ada kucing main-main di situ. Pipis. Nah. Gawat nih kalau pipis bawa pesingnya. Kemudian, kondisi barang perishable-nya rusak. Aduh. Karena, apa namanya, kelaman atau suhu. Kemudian jadi rusak. Binatang mati karena nggak ditangani dengan baik kepanasan. Nah, itu bisa terjadi. Ini juga mengakibatkan claim. Lalu hilang. Semuanya hilang. Aduh, dicari-cari nggak ketemu. Dicari ke sana kemarin, nggak ketemu. Hilang. Udah. Tiga bulan dicari ke sana kemarin, di tracing, nggak ketemu. Akhirnya missing. Itu juga jadi claim. Oke. Kemudian, ini lagi ya. Pokoknya ini tiga yang paling umum adalah basah, penyok, dan lobang. Ini yang paling umum. Lalu, pada saat dia tiba, damage on arrival ini. Istilahnya damage on arrival. Ini kita ngomong lagi proses pada saat kedatangan benar-benar baru datang. Dipongkar di kudang. Kemudian terlihat. Eh, ini robek. Di palet. Masih di palet. Belum dikeluarin. Belum diangkat dari palet. Atau masih di dalam kontainer. Masih udah kelihatan robeknya. Foto. Kemudian, standarnya kalau beberapa ground handling menempelkan yang namanya marking atau label yang namanya damage on arrival. Cebret. Nah, ini nanti akan jadi bukti. Bahwa barang ini sudah rusak pada saat kedatangan. Meskipun ini baru rusak di dalam, di luarnya aja. Baru eksternalnya aja. Baru outer damage. Kita nggak periksa sampai dalam-dalamnya. Belum boleh. Karena ini masih rival. Nah, ini nanti potensi damage on arrival ini adalah tanggung jawab penerbangan, Pak. Tapi nanti kalau misalnya tidak ada label ini nanti, tiba-tiba keluar. Dia rusak. Nggak ada label ini. Berarti itu ada kemungkinan tanggung jawab pindah ke ground handling. Karena kerusakan di luar bukan pada saat arrival. Bisa pada saat storage maupun saat delivery. Nah, pada saat breakdown di PCHS. Jadi, ini pemongkaran itu. Benar-benar handling staff ini harus mengobservasi secara fisik outer damage dari kemasan itu. Apakah ada penyok, abasa, broken pound-nya. Dan segera lakukan tindakan yang tepat. Segera melaporkan. Mengambil foto dari kerusakan itu sebagai bukti. Jadi, segera bikin atau menempelkan damage on arrival label. Kemudian selanjutnya, ditindaklanjuti dengan melaporkan atau membuat kamar. Damage Report. Yang tadi itu ya. Form yang tadi. Nah, tentu saja. Penyebab-penyebab daripada damage on arrival itu. Bisa terjadi karena adanya improper handling during loading. Adanya handling yang tidak benar pada saat dia muat di sana. Nah, di origin dia mungkin main asal-asal masukin aja. Mungkin disodok apa segala macam gitu. Dan bisa juga terjadi pada saat diturunin. Pada saat unloading. Dikeluarin dari pesawat main tarik aja itu ya. Nah, itu juga bisa terjadi kerusakan. Dan bisa juga karena kemasannya nggak benar. Kemasannya kualitasnya nggak benar ya. Asal mengemas. Asal naruh aja gitu ya. Asal nyusun juga bisa. Kemudian adanya extreme radar. Seperti musim hujan yang cukup lembat. Dia ditimpa dengan hujan lembat. Sehingga meskipun dia udah dikasih plastik sheet, tembus. Lembab. Hawa apa namanya, kelembaman gitu ya. Akhirnya lembek. Itu dia punya kemasan. Nah, hancur. Kemudian pada saat breakdown. Pada saat waktu bongkar dari ULD. Nah, sebetulnya pada saat waktu bongkar di ULD ini. Itu bukan damage on rifle. Itu mestinya tanggung jawab daripada si ground handing. Cuma ini agak abu-abu. Waktu dia bongkar, dia rusak. Karena masih di sini dia bilang damage on rifle. Ya ini. Makanya perlunya juga seorang koordinator airline itu mengobservasi juga. Sekali-sekali dia visit ke ULD melihat benarnya si ground handling kerjanya. Kalau dia bisa dipercaya, ya enggak apa-apa. Memang sebenarnya dipercaya. Karena capek juga kalau dia enggak percaya ya. Atau dia, sekarang sistemnya udah gampang sih Pak. Enggak usah dia datang. Mana CCTV hari ini? Lihat. Itu orang yang main bongkar aja. Jadi bisa lihat CCTV, tidak perlu datang. Minta CCTV pada saat pembongkaran jam segini. Sekarang udah ada CCTV. Enggak perlu dia nongol ke sana. Apalagi zaman pandemi kayak gini. Dia di kantornya ada. Work from office atau work from home. Mana CCTV saya monitor dari rumah aja. Gitu ya. Boleh. Kemudian. Nah ini tadi yang saya bilang. Menerbitkan CDR on arrival. Jadi di CDR on arrival atau cargo damage report ini. Ini suatu form yang diterbitkan pada saat dibongkar tadi. Setelah dibongkar tadi. Dilaporkan dia di posisi mana. Berapa yang rusak. Apa ciri-ciri kerusakannya. Ya. Dilaporkan. Nah kurang lebih ada 12 data yang harus diisi. Ada nomor flight-nya, tanggalnya, nomor force airway bill-nya, berapa pieces, apa itu barangnya, kerusakannya seperti apa, lokasinya di mana, apa catatan yang diperlukan. Ada enggak saksi dari B2K. Ada enggak orang airline-nya. Terus siapa yang melaporkan. Kemudian tentu saja sebaiknya ada foto. Nanti fotonya di-upload sebagai evident ya. Benar enggak pada saat datang dia rusak. Ada fotonya. Nanti itu akan dibandingkan sama pada saat foto yang dia mau keluar. Sama enggak foto kerusakannya. Siapa tahu ada perkembangan foto ya. Nah ini udah kayak crime scene investigation kita ya. CSI. Jadi kalau udah kayak kerja di gudang itu udah modelnya udah kayak CSI. enggak tahu, tapi CSI cengkare. Kalau biasanya kita nonton CSI nyuyok. Kalau kebanyakan nonton CSI itu enak nih handle kayak gini. Kemudian outer package of damage ini memang, nah ini yang saya bilang, akan bisa juga mempengaruhi daripada medical logistik. Nah ini kita berkembang. Kalau yang umum bisa terjadi, ini juga bisa mempengaruhi temperatur ya. Apa namanya, misalnya temperaturnya itu berubah. Karena misalnya kemasannya rusak. Ada nanti pengaruh ke dalam kemasan itu kemudian mempengaruhi produk. kemasan terkontaminasi. Kecampur dengan barang-barang yang tidak mestinya ya. Seperti kecampur sama buah-buahan segala macam. Akhirnya kemasan terlihat basah. Terlihat terkena dengan bahan yang tidak sesuai dengan itu. Produknya bisa, apa namanya, berkurang kualitasnya ya. Nah ini, apalagi obat-obatan. Kok obat-obatan bau sayuran ya, atau bau-bau apa gitu ya. Kemudian karastritik yang khusus untuk barang-barang farmasi, karena dia time sensitif, temperatur sensitif, treatment-nya pun sensitif, dia juga punya resiko mempengaruhi kesehatan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan, apa ini, produk fiturnya dia ini biasanya nilainya tinggi ya. Dia memerlukan, jadi kalau orang itu udah, udah apa namanya, udah fanatik dengan satu produk obat, saya pokoknya obat ini. Kalau enggak obat ini, enggak bisa. Saya maunya Pfizer. Saya enggak mau vaksin ini. Atau saya maunya, apa deh, yang sekarang lagi ini. Sinovac, apa segala macam. Nah, kalau enggak Sinovac, saya enggak mau gitu. Nah, mungkin gitu. Nah, karena adanya keterlambatan, perubahan temperatur, dan penanganan yang tadi tidak benar, itu adalah menjadikan akar permasalahan daripada kerusakan produk tersebut. Tadi kan kejadian masih di mana? Di kedatangan ya. Sekarang kita pindah skin-nya ada di storage. Apa yang bisa terjadi pada saat barang disimpan, salah menempatkan barang. Mestinya temperatur, eh kamu mestinya taruh di temperatur yang, berapa? Minus sekian, eh dia taruh di temperatur yang biasa-biasa aja. Ini bahaya nih ya. Kemudian posisinya terbalik. Pada saat dia nyimpan di gudang, panahnya kebawah, terbalik. Sehingga barangnya tuh tumpah. Salah naruh. Padahal udah dibilang itu panahnya ke atas. Ini lihat posisinya terbalik dia. Bocor. Kemudian pada saat dia simpan, jadi dia simpan di general storage. Padahal sebetulnya dia perlu barang yang perlu temperatur. Ini juga bermasalah. Jadi nggak semua barang farmasi itu perlu barang temperatur yang dingin ya. Ada juga yang memang harus di tempat yang, orang bilang ambient. Ambient. Temperaturnya suhu normal ya. Kemudian salah menumpuk kargo. Jadi mestinya di tumpuknya cuma boleh dua. Dia numpuknya tiga. Penyet yang dibawa. Nah ini juga akan mengakibatkan, apa namanya, kerusakan kalau tumpukannya terlalu banyak. Jadi makanya ada, di kemasan itu ada identifikasi bagaimana untuk di kemasan. Ada yang dimana, 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 ada kemasan, salah menempatkan kargo, di tempat yang basah terjadi. Jadi maksudnya, oh, detara ke tempat yang, itu gentengnya bocor. Nah dia kebocoran ya, jadi sehingga, storagenya itu bocor, ada hujan, ya basah barangnya. Ini akan terjadi, nah ini adalah hal-hal yang bisa terjadi pada saat penyimpanan. Jadi ingat, kerusakan bukan hanya pada terjadi pada saat kedatangan, pada saat dibongkar, tetapi juga pada saat disini simpat. Nah kalau udah sampai disini, ini kerusakan adalah tanggung jawab pergudangan. Nggak boleh dong, oh ini air run, oh air run, sudah sampai di depan aja. Ini kamu, tanggung jawabnya, kamu nyimpen, kamu jaga, kamu pelihara, supaya koningin. Nah kalau ada apa-apa rusak, tolong dong kamu tanggung jawab. Tanggung jawab, orang pergudangan atau ground handling. Kemudian, produk kualiti ini, tentu saja kerusakan itu, mengakibatkan potensi vaksin ini berkurang kualitasnya ya. Kemudian nanti otomatis kalau berkurang kualitasnya, akan mengurangi juga imun respon. Waduh, mestinya ini kuat jadi nggak kuat nih, pasiennya malah sakit-sakitannya. Ini akan mengakibatkan juga kerugian, karena produknya berkurang, ada komplain segala macam, karena produknya tidak, apa namanya, tidak baik, di mata konsumennya. Nah tentunya solusi, dan praktek-praktek yang wajib, kita ketahui, jadi selain daripada belajar basic cargo ini, sebaiknya kita juga ada mengetahui, apa namanya, terkait dengan full chain policy, kebijakan daripada rantai pendingin ya. Rantai pendingin itu maksudnya supply chain, menggunakan rantai pendingin. Bagaimana kita mengatur temperatur, dan dokumen yang berhubungan dengan temperatur. Jadi, gudangnya harus punya alat pengukur, apa namanya, fluktuasi daripada temperatur ya. punya menentukan, di mana poin pertama itu barang diterima, dan pada saat handover seperti apa ya. Dan tentunya, kita harus melakukan yang namanya pelatihan. Ini tidak bisa dengan pelatihan basic cargo biasa, harus ada juga pelatihan pharma training namanya gitu ya. Ada nanti pelatihan yang namanya GSDB. Good distribution practice gitu ya. Nah, ini adalah checklist, contoh checklist, bagaimana penanganan daripada temperatur sensitif health care shipment, barang-barang pharma. Di sini akan dilihat, RW Bill, dilihat dokumennya. Temperatur berapa di dokumen? Ada store at 70 degrees Celsius, Nah, kalau di RW Bill di handling informasinya ada seperti store, air temperature, titik-titik. Kita harus menyesuaikan dengan informasi yang ada di RW Bill. Nah, mestinya antara RW Bill sama label nanti kompak. Harus matching. Kalau nggak matching, segera tanya, ini mana yang mau dijadikan perjukan? RW Bill apa label? Fisik apa label? Nah, biasanya kalau orang lapangan, dia fisik. Kalau orang dokumen, label. Tapi orang dokumen kan nggak lihat barangnya. Nah, ini harus benar-benar di cross-check. Nah, menggunakan checklist. Kemudian, ada nggak 24-hour emergency contact number-nya di RW Bill? Jadi, kalau ada apa-apa barangnya rusak, siapa yang di contact? Kemudian, temperatur check. Shipman ini pada saat nanti mau dikirim, pastikan truck-nya itu menggunakan truck yang bertemperatur. Ini pada saat mau keluar sih, sebetulnya. Nah, gitu ya. Karena nanti kalau kita lihat, eh, kok pakai truck sembarangan, nanti kalau rusak, ya pokoknya saya lihatnya saksi, oh ini pakai truck nggak ada temperaturnya nih. Ya sudah, berarti nanti kalau maksain, bukan tanggung jawab saya, tapi ya mesti nggak diingatkan. Eh, kamu trucknya ganti dong yang ada temperaturnya, biar barangnya orang nggak rusak. Kemudian label. Labelnya dilihat. Ada nggak dia menggunakan yang namanya Ayata Time dan Temperatur Sensitive Label? Ditempelin di situ. Kemudian label di situ, rangenya udah sesuai nggak dengan apa yang di RW build tadi ya? Jadi dicocokin. Kemudian yang keberikutnya, kita lihat apakah dia menggunakan Active Temperature Control Container? Dia apakah pakai RKN? Apa RAP? Sekarang kontainer itu yang RAP RKN itu ada ininya, ada data logernya di situ. Ada diambil, kemudian dicolok itu bisa di, apa namanya, di record. Dia perjalanannya, temperaturnya berapa dari sana, kemudian kasih komen ya. Nah ini, cek siapa, gimana, tanggal, dan tanda tangan. Simple ya. Kemudian masih pemeriksaan dokumen, ini kalau ada kandungan DG-nya juga di cek si deck-nya. Ya biasanya mereka ada mix antara vaksin dipakai in dry ice ya. Oh cuma sedikit dry ice-nya, oke nggak apa-apa. Tapi di cek, kalau dry ice-nya kurang ditambahin ya. Nah ini adalah bagaimana chain operation ini diberlangsung. Ini envirotainer, RKN. RKN itu yang kemarin kita lihat, salah satu, ada temperaturnya. Referegated container ya. Nah ini, yang menggunakan, nanti di sini sebetulnya udah ada, ini di cas nih ya. Ada yang menggunakan elektrik, di cas, ada yang masih manual, ditambahkan, apa namanya, dry ice di situnya. Ya, supaya tetap dingin. Ini biasanya nggak sampai minus ini ya. Bukan minus ini. Cuma berapa ya, di bawah 17 ya, berapa derajat. Nanti macam-macam ini ya. Suhunya ini bervariasi, tergantung daripada jenis bahannya ya. Nah di sini nanti ada label-nya, disebutkan di sini, nanti kita lihat suhunya berapa aja ya. Kita lihat ya di sini. Ini contoh label daripada Ayata Time, and Temperature Sensitive Label ya. Ada berapa derajat Celsius, sampai berapa derajat Celsius yang diperlukan ya. Jadi, tergantung daripada jenis barang farmanya ya. Nah ini disebutkan, ini masih sama dengan yang tadi. Nah ini, 2 derajat sampai 8, ya biasanya 2 derajat sampai 8 derajat. gitu, tapi ada juga yang 18 derajat sampai 25 derajat. Kemudian, ada yang keep frozen, ada yang do not freeze ya. Ada yang jangan sampai, tetap dijaga beku, ada yang jangan sampai beku, kalau beku rusak juga. Gitu ya. Tadi ini, dampak daripada, jadi keuntungan daripada label, label itu akan membantu kita untuk menempatkan barang itu sesuai dengan ruang, ruang yang bertemperatur itu ya. Ada, sebabnya ada AC room, ada cool room, ada cool room ya. Jadi ada 3 itu. Ada yang refrigerated, apa, frozen room itu. Mungkin yang itu ada cool room ya, jadi yang paling dingin itu apa, refrigerated. Ada yang frozen ya. kemudian, nah tentu saja ini, produk, label ini untuk health care product. Jadi, bedakan ya, nanti ada juga yang perishable biasa yang kayak gambar ikan, tetapi biasanya untuk health care product menggunakan label yang tadi ya. Nah itu dia udah pasti menggunakan itu. Kalau perishable, nggak wajib menggunakan seperti itu ya, misalnya ikan, apa segala macam itu, nggak wajib pakai itu. Nah ini dia. temperaturnya dikemasan. Nah ini adalah flowchart pada saat penempatan tadi. Dicek apakah dia dalam BUP, dalam container atau BUC ya. Kemudian, ada juga apakah dia lebih dari 6 jam untuk pada saat departure. Ya. Jadi ada pengaruh waktu juga. Jadi makin cepat, makin baik ya sebetulnya ya. Nah ini juga, flow di inton. Ini bisa dibaca sendiri ya ini. Apakah kargonya itu tercampur? Nah ini bahaya juga nih. Kalau tercampurnya dengan apa nih? Campur sama-sama temennya, ya nggak apa-apa. Berarti nggak tercampur ya. Kemudian ini juga ada masih sambungannya tadi. Apakah dia urgent shipment? Apakah dia perlu special loading? kemudian ini breakdown-nya. Breakdown kargo, segala macam. Nah ini kita pada saat breakdown, apakah ada kerusakan? Nah ini. Diperiksa juga kerusakannya. Jadi kalau misalnya rusak, ya rusak. Kita harus bikin discrepensi list yang tadi. Ada CDR juga, kalau secara umum menggunakan kargo damage di port tadi ya. Tetapi kalau nggak rusak, segera, apa namanya, simpan di gudang sesuai dengan temperaturnya. Dan segera kirim ya ke gudang itu. Dan lokasinya di mana ya? Ini diupdate ya. Jadi pada saat penyimpanan, biar nggak bermasalah. Nah kemudian setelah barang itu setelah custom clearance selesai, maka barang diurus untuk diambil. Maka nanti diterbitkan yang namanya CDO. Cargo delivery order. Surat jalan untuk mengkolek itu barang di gudang. Ya biasanya ini kalau di gudang jas akan dikeluarkan yang namanya CDO. Cargo delivery order. Ini CDO yang versi lama nih. Tahun berapa nih? Tahun berapa nih ya? Nah ini kepada Toshiba ya contohnya ya. Nah kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kerusakan bisa pada saat sebelum barang itu keluar, si pengurus barang atau si consigni yang langsung mengurus barangnya harus benar-benar periksa apakah barang yang dia keluarkan ini udah kondisinya baik apa enggak? Apakah ada kerusakan? Kalau dia rusak, dia segera melapor. Barang ini rusak. Nanti akan ada yang namanya survey report lagi pada saat mau delivery itu. Ya. Namanya udah bukan CDR tapi SIR. Cargo inspection report. Ini di Singapura namanya survey report. Ya. Nah setiap kali kita menerbitkan survey report ada biaya administrasinya ya. Karena ini benar-benar di foto di benar-benar nah disini kita lihat ada berapa data di dalam SIR ini. Nah ini ada kurang lebih 24 data yang harus diisi. Ya. Mulai dari RWB number-nya flight-nya dari mana ini barang apa barangnya berapa biji berapa berat kerusakannya berapa ya jadi yang rusak berapa banyak berapa beratnya apakah ada kehilangan adakah yang ciri-ciri barang itu diambil gitu kan isinya berkurang kemudian nomor kemasannya nomor berapa kotak nomor berapa tipe kerusakannya apa kondisinya digambar jadi diilustrasikan menggunakan gambar meskipun nanti di foto jadi gambar itu memudahkan oh di sudut sini gambarnya oh ini rusak di sudut pojok kanan di bawah segala macam nah digambar apa gambarnya itu kemasannya modelnya kotak atau drum atau bebas mau gambar karung gambarnya di sebelah kanan jadi ada yang free format nah ini kemudian apa nah disini nih yang poin 13 nih ini poin 13 ini sangat sangat crucial nih yang ini yang content check ini ya ini sangat sangat crucial apakah isinya diperiksa kebanyakan orang itu pengurus barang itu males memeriksa isi dia pokoknya kalau lihat rusakan di luar yaudah pikiran dia rusak luar pengaruh di dalam padahal belum tentu nah boleh jadi ada yang diperiksa ada yang tidak diperiksa ada yang dia memang ditawarkan dia tidak mau diperiksa pokoknya saya gak mau diperiksa ya sudah ada yang menawarkan untuk diperiksa diperiksa ada yang memang apa namanya tidak diperiksa memang dia tapi dia tidak merifiki kalau mau tapi dia ya istilahnya gak diperiksa lah dia mau buru-buru gitu ya tapi saya sebetulnya juga gak gak merijek kalau mau diperiksa tapi saya buru-buru jadi saya gak gak usah diperiksa deh tapi ada yang memang pokoknya jangan dibongkar memang dia gak mau diotak-atik barangnya meskipun rusak di luarnya dia gak mau diotak-atik nah berlanjut ke damage of content kalau memang diperiksa ya dibuka isinya kadang-kadang panggil petugas pabean juga karena main periksa di daerah situ tuh gak boleh main buta aja minta saksi sedikit atau security pak mohon maaf bisa lihat sebentar kita mau buka kemasan ini karena diduga ada yang rusak di dalam dibuka lah sebentar ya dilihat kalau tidak ada kerusakan ya gak ada checklist tidak ada kerusakan barangnya baik-baik aja di dalam tapi kalau kelihatan ada penyok-penyok juga di dalam ada yang terpecah-pecah ya tulis apa damage jadi ada no damage ada no visible damage jadi no visible damage itu sebetulnya abu-abu ya tidak kelihatan kerusakannya tapi kemungkinan kerusakan dalam ada tapi pokoknya dia gak lihat jadi kalau yang masih nomor 4 sama nomor 5 ini masih aman tapi begitu 6 ini bahaya nih ini nanti kalau claim dia bisa dapat ganti rugi tapi kalau yang 4 dan 5 ini dia kalau claim bisa jadi ditolak karena barangnya gak rusak cuma kemasan luar jadi hati-hati dalam proses claim itu kalau cuma motor packaging yang rusak belum tentu diganti ya makanya juga mereka kebanyakan pengurus itu kenapa dia gak mau diperiksa isinya ah gak apa-apa cuma kerusakan kemasannya aja dia pikir seperti itu karena nanti kalau dia bongkar juga waktunya banyak juga dan belum tentu rusak juga di dalam ya menurut pengalaman dia seperti itu tapi kalau rusak rugi dia karena gak dibuka tadi ya kemudian marking dan label dilihat apa ciri-ciri marking dan labelnya kemudian outer conditionnya itu kemasannya itu confirm apa memang benar-benar rusak foto di di foto barangnya foto apa enggak siap maksudnya di foto ya nama agentnya siapa siapa saksinya siapa securitynya siapa yang mempersiapkan ya ini ada sekurang lebih 24 informasi yang harus dilengkapi nah itu kita susun kebetulan itu saya yang bikin formnya itu kita kerjasama waktu itu lihat survei form yang terbaik itu dan ini tahun berapa ya tahun tahun 2005an kalau enggak salah jadi itu saya yang bikinin jadi masih dipakai sampai sekarang ya nanti ada 3 skenario ya saya jelaskan ya ada skenario ada siapa yang ini nanti ada 3 skenario ya ini masih kemudian ini apa image and irregularly ini kita lewatin dulu ya nah ini condition of contract care diabetes ya jadi kita lihat timing timingnya ya nah ini timingnya crucial time jadi kalau terlihat ada kerusakan nah ini sama dengan rusak ya sebaiknya si pihak pengurus barang atau pihak penerima harus mengirim surat klaim 14 hari setelah barangnya itu diterima atau dikirim sebetulnya dikirim jadi misalnya keluar dari udang tanggal misalnya tanggal 1 dia harus klaim dalam waktu 14 hari itu minimal tanggal 15 suratnya datang tapi kalau dia suratnya surat klaimnya datang tanggal 16 gak dilayani sorry kelaman ngapain aja kamu ya kan mikirnya terlalu lama klaim gak klaim gak klaim benar kamu jadi harus cepat-cepat begitu ini masa sih dari ini ke tempatnya dia berhari-hari gitu dalam 1 minggu kan pas udah nyampe ya jadi harus bikin surat klaim secepatnya mau di email mau apa pokoknya tanggalnya tidak boleh lebih dari 14 hari setelah barang itu di delivery atau diterima sama dia aturan kita sih delivery bukan receipt of the good receipt of the good itu maksudnya surat terima di pintu udang itu itu surat terima ke freight forwarder itu berarti dia udah nerima diwakili oleh freight forwardernya itu bukan diterima di rumahnya dia atau diterima di gudangnya dia bukan diterima di kade itu ya gitu nah kalau delay barangnya telat ya kemudian karena telat barangnya itu rusak dimusnahkan ini contoh untuk perishable jadi dia akan claim dalam waktu 21 hari dimana barang itu telah didisposal ya misalnya datang barang tanggal 1 diketahui rusak kemudian aduh ini ikan bau segala macam jangan lama-lama dimusnahkan deh tanggal 3 dimusnahkan nah dari hitungannya tanggal 3 dimusnahkan 21 hari tanggal 3 27 eh 24 dia harus paling lambat claim kalau dia lebih dari tanggal 24 tanggal 26 eh kelamaan ini kamu kan 21 hari udah tau barang kamu dimusnahkan kok kamu gak claim-claim ya itu kalau disposal ya ini biasanya disposal ini untuk barang-barang perishable nah kalau barangnya non-delivery katakanlah barangnya ini missing hilang ya missing waduh missing dicari 3 bulan gak ketemu 3 bulan berapa hari 90 hari ya ya 90 hari 3 bulan barang tidak ditemukan ini barang kamu udah benar-benar kamu claim apa enggak entah saya mikir dulu nah lewat dari 120 hari ya dari barang itu yang mestinya kan tanggal apa bulan pertama itu itu tanggal 1 bulan januari katakan-kat gitu ya tiba januari tanggal 1 nah dia itu paling lambat harus claim itu 120 hari 120 hari berapa bulan 4 bulan ya mestinya dia januari februari maret april akhir april ini harus claim jangan nanti dia januari februari maret april mei baru dia claim elat ya lebih dari 120 hari dihitung benar itu kenapa claimnya kelamaan ngapain aja padahal udah positif di tracing barangnya gak ketemu yaudahlah hilang harus segera claim ya gitu nah kemudian nah ini ada daftar dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dokumen utama yang jelas master rb bill kalau dia menggunakan house ada house nya tadi delivery order atau cdo ya surat jalan dilampirkan memang barang-barang ini udah keluar kan kemudian invoice kita perlu invoice untuk nanti meng cross check nilai barang ini berapa ya kemudian packing list isinya apa sih bener dicocokin kemudian short landing certificate ini sebetulnya survei aja nih ini sama nomor 6 sama 7 ini sama kalau ada istilah short landing certificate ya itu tadi yang namanya cdr itu memang waktu waktu datang hilang ada irregulatif gitu nah carrier survey report ini yang cdr yang kejadian di apa rival nah kalau ada cdr ini udah pasti tanggung jawab benerbangan nih biasanya biasanya tanggung jawab benerbangan nih nomor 7 nah nanti kalau gak ada cdr ini misalnya cdr gak ada masih ada lagi third party super report yang seer tadi nah kalau udah masuk seer tidak ada cdr itu tanggung jawab bisa jadi beralih ke ground handling tapi kalau ada cdr ada seer ya ada cdr ada seer dilihat ada selisih gak misalnya pada saat cdr rusak satu fear satu sama dia juga ya pas yaudah air lang tanggung jawab tapi misalnya pada saat cdr rusak satu pada saat cdr rusak dua satu rusak pada saat datang berkembang di pada saat keluar ada satu lagi bagi dua satu tanggung jawab penerbangan satu tanggung jawab ground handling ya nah itu cara mengklarifikasinya seperti itu bisa bagi dua tanggung jawab jadi kelihatan nih pada saat bikin sir ini dia ada cdr nya gak gitu ya sebetulnya gampang tinggal lihat kemasannya di foto oh ada damage on rifle berarti ada cdr nya ini misalnya gitu katanya penerbangan nah itu ya nah kemudian apa ini ini tambahan lagi sampai 28 ya nah ini enggak bukan general cargo yang sampai disini ini nah ini nomor 9 ini penting nih letter of notice of intent to claim nomor 9 ini yang sebetulnya yang utama ya 9 ini mestinya ada di nomor 1 tadi ini kok ditaruh nomor 9 ini surat claim yang paling utama yang tadi lampirannya RW Bill ya kita balik nih nomor 1 ini mestinya bukan master RW Bill tetapi yang nomor 9 ini yang jadi nomor 1 intent to claim jadi surat claim nya dulu yang kita minta itu baru lampirannya kalau gak ada ini ini sebetulnya kamu claim apa enggak ya yang resminya dulu official claim nya ini yang nomor 9 jadi nomor 1 mestinya nah yang kemudian nomor 10 sampai ke bawah itu untuk special cargo health certificate biasanya untuk hewan ya itu life animal situs segala macam ini pendukungnya ini life animal nih kemudian kalau ada bank release segala macam ini kalau barangnya terlambat karena masalah pembayaran LC segala macam ini ya kemudian ah foto foto nomor 14 ini penting evident ini penting dari evident itu kita bisa mencocokkan fotonya dia sama foto kita sama enggak biasanya dia minta foto kita oh ya foto dari foto kita kita memverifikasi ya foto kamu memang barangnya rusaknya parah oh di foto kamu barangnya enggak rusak parah mana kerusakannya enggak kelihatan enggak waktu enggak ada foto kerusakan di dalam kamu kemarin enggak cek di dalam ya berarti enggak bisa claim kecuali kelihatan isi barang kamu di dalam itu ada rusak kamu boleh claim gitu ya nah kemudian ini apalagi surat claim itu yang kirim biasanya adalah si consignee consignee yang akan membuat surat atau kalau dia mengkuasakan kepada agent eh kamu bikin dulu nanti saya nyusul jadi bisa dikuasakan dulu kepada kargo agent yang minta ini yang bukan yang minta ya istilahnya kita nunggu kita enggak minta kalau dia mau kirim dia kirim kalau dia enggak minta jadi perhatikan ya meskipun ada sir sir itu tidak secara secara mutlak bahwa dia akan claim ya kalau sir dikeluarkan itu masih tanda tanya dia claim apa enggak kalau setelah kita keluarkan sir 14 hari dia tidak claim ya dia tidak claim dia tidak kirim surat dia tidak ada surat masuk berarti dia tidak claim tapi dalam 14 hari terhasil dikeluarkan pada saat di delivery dia kirim baru kita pertimbangkan kita ganti rugi apa enggak ya kita enggak usah minta ya bukan kita enggak usah minta pokoknya kalau nanti dia bilang saya mau claim baru kita minta eh kalau kamu mau claim mana suratnya tapi kalau dia bilang saya enggak dia enggak enggak ada omongan apa-apa enggak usah diminta jangan membuat kita dalam posisi untuk di claim gitu kalau yang jangan eh claim dong ya jangan ntar rugi kita gitu ya nah gini ini ada ini dokumen-dokumen pendukung yang lain yang ini jadi sampai nomor 27 ini cuma dokumen pendukung yang wajib tadi cuma sampai nomor 9 aja ya ini kebanyakan ini ya ini kalau untuk yang spesial kargo yang lain ya nah oke ini adalah daftar negara-negara yang meratifikasi daripada warsawa konvensen itu ya mau kita lihat disini kalau dia kategori A berarti dia mengikuti warsawa konvensen yang tahun 29 kategori B hak protokol sama warsawa konvensen dua kategori C tiga kategori D empat kategori E Montreal sama ini kombinasi F ini nah ini adalah kombinasi-kombinasi apakah negara-negara itu mengikuti konvensi yang mana yang dia ratifikasi yang dia runut misalnya Indonesia Indonesia dia pakai mana dia hanya mengikuti warsawa konvensen 1929 kalau gak salah 1929 itu yang 17 STR itu ya nah jadi nah ini ada India dia boleh dia fleksibel mau pakai warsawa konvensen atau yang hak protokol tapi ini yang lama ini ya mas ya yang baru ini Indonesia masih long-long time ago gitu ya nah kita masuk ke pengertian surat komplain ya surat komplain ini ini yang utama tadi yang nomor 9 surat komplain ini surat yang ditujukan oleh perusahaan akibat adanya tadi kesalahan tadi ya kita tunggu-tunggu nih surat komplainnya jangan lebih dari 14 hari kalau rusak kalau dia tadi didispose 21 hari kalau dia hilang 120 hari ya batas waktunya itu diperhatikan nah fungsinya tentu saja memberikan kritik komentar bukan kritik aja maksudnya ya claim ya minta ganti rugi sebetulnya ya ada kritikan juga disitu nah ini ini yang yang sebetulnya yang paling basic invoice packing list airway bill foto barang nah ini dulu deh ini yang paling ada 5 tapi tadi ada 9 ya nah ini dulu gak apa-apa nah tapi makin banyak makin komplain makin bagus ya ada invoice packing list nah nanti saya kasih tau apa gunanya invoice itu ya nah ini contoh surat komplain seperti ini ya pakai bahasa Indonesia ada yang pakai bahasa Inggris ya nah ini dia gak sebutkan berapa ganti ruginya ini baru ya istilahnya gak puas aja ya belum minta ganti rugi nah ini sekarang pada saat kita menangani komplain kumpulkan data komplain dengan data yang kita punya jadi dicocokin maksudnya sesuaikan dengan data yang kita punya data komplain dia itu udah udah cocok ya dengan data kita kita segera merespon dengan cepat ini untuk customer service-nya mengakui kesalahan kalau memang kita salah jadi kalau gak salah jangan mengakui ya kita harus sportif kalau salah ya mengaku salah atau minta maaf dulu lah masalah mengaku ntar belakangan gitu kan kalau benar-benar terbukti gitu kan nah ini jangan personal dan kita segera ditanggapin segera kita personalisasi kita maksudnya gini ada empati ke pihak orang ini ya maaf ya bu ya saya merasakan apa yang ibu merasakan gitu ya sedih gitu jadi ada yang curhat orang curhat lah kita nanggupin dan ini kita tidak akan mengulang kembali seperti itu kalau memang salah ya kalau gak salah ya bukan mengulang kembali ya nah ini terima kasih ya kemudian penyesalan ini ini apa namanya standar ya harus ada keputusan jangan digantung ya apa keputusannya ganti apa enggak harus tegas jangan ngambang nanti kalau ngambang dia kirim surat lagi surat kedua surat cinta jadinya kenapa saya dikambangin gitu kan nah kemudian ya ini ini korespondensi ya korespondensi ini contoh satu surat terkait dengan without prejudice biasanya ya disitu sebutkan kemudian ini yang ada nilai klaimnya nih sebesar loh ini ada kompensasinya malah ya kita menggunakan SDR 19 malah ini ya warsawal Montreal ya disini 12 juta nih kita ganti nih ya 12 juta kita ganti ya barangnya orang ini karena apa nih ya tapi ini karena di asuransikan ya kita urus lagi ke asuransi biar asuransi yang ganti gitu ya nah ini investigasi ini penting ya kita investigasi secara seksama ya jadi memang kalau orang di bagian klaim ini harus harus bisa menginvestigasi kalau dia gak bakat jadi detektif atau investigator bahwa repot ini harus berguru dulu dengan Alfred Hickok atau siapa namanya Alfred Hickok detektif itu kalau Batman juga sebelumnya detektif ya detektif kriminal yang udah kelas tinggi dia nah gitu nah ini SDR 17 ya kemudian tadi CDR kwitansi kwitansi invoice ya nah laporan tertulis kronologi ini sebetulnya internal ini berita acara RW Bill manifest transfer manifest surat klaim resmi nah ini nomor 9 nih ini sebetulnya yang pertama nih jadi urutan pertama ya yang lainnya jadi lampiran jadi nomor 9 dia nah ini adalah suatu ilustrasi bila ada pembayaran dan penolokan klaim kita kan sepakat pakai yang 17 SDR ya 17 SDR rata-rata Rp350.000 jadi bila ada kerusakan barang dengan berat klaim 100 kilo misalnya ada 100 kilo rusak maka nanti 100 kilo yang rusak itu dikali dengan Rp350.000 jadi kurang lebih nanti kita persiapkan Rp3.500.000 ini baru baru ancar-ancar kalau kita menggunakan standar AYATA yang SDR 17 ya tapi ini jangan langsung diganti Rp3.500.000 ya dilihat dulu mana invoice-nya kalau invoice-nya ternyata cuma Rp3.000.000 di invoice cuma Rp3.000.000 juta lalu kita bisa menawarkan eh saya ganti kamu Rp3.000.000 sesuai dengan yang ada di invoice kamu itu lho Pak gunanya invoice dibandingin tapi kalau di invoice lebih gede misalnya Rp4.000.000 baru kita tawarin eh berdasarkan peraturan saya cuma boleh mengganti Rp3.500.000.000 kamu ikut peraturan ini aja jangan yang di invoice kemaalan gitu ya kita negosiasi jangan jangan ini jadi biasanya begini orang claim kalau dia dia pinter claimnya dia biasanya akan menyatakan saya claim Rp5.000.000.000 asal claim aja dia ya Rp5.000.000.000 ternyata invoice-nya cuma Rp3.000.000.000 bagaimana 1 juta invoice-nya ya ngamuk gak apa-apa tapi memang kan sesuai dengan pernyataan yang ada di di belakang Rp5.000.000.000.000 salah kamu sendiri kenapa kamu gak asuransiin udah tahu harganya barang kamu mahal kalau kamu pinter kamu asuransiin barang kamu dia itu harus di luar di luar di luar ini di luar yang kita ganti kamu tiga setengah kamu urus sama asuransi kamu udah tahu barangnya mahal kenapa gak ada asuransi yang valuable cargo ya 1 juta oh you mestinya punya asuransi sendiri salah lo sendiri gak asuransiin kan dia punya their own insurance ada yang asuransi pakai airline kalau dia declare value for credit dia nanti akan akan diganti sama penerbangan sesuai dengan declare value for credit dia udah bayar premi dia penerbangan dia akan diganti ada value sencatnya dia akan diganti tapi kalau dia tidak declare value for credit seperti yang kemarin ya digantinya standar sesuai dengan ini hitungan ayatah ya begitu ada lagi mas kalau dia claim di surat dia ngomong dicocokin jadi ada tiga ada tiga model yang harus anda ada tiga item yang harus dilihat pada saat orang claim ya pertama kalau pernyataan dia dia claim di claim di claim ada claim kemauannya berapa claim kemauannya berapa di ini misalnya 5 juta kemudian kita adilai invoice 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 misalnya 4 juta ternyata perikunan ayatah ayatah atau kewajiban SDI ini dia 5 juta ini tapi kita akan tawarkan tiga juta ini lebih ini dulu mentok-mentok bisa saja mentok-mentok dia protes ah tiga juta kecilan oh gak malah tuh invoice-nya tiga juta kalau kita di sana disini ini ini 1 juta tawar lagi yang kedua kalau gak aku nanti gak loyal sama kamu nanti aku bikin berita yang ini yaudah kalau kita mau jadi bisa-bisa seperti tergantung kekuatan siapa yang lebih notok siapa yang lebih dominan pengaruhnya kalau Bapak bisa mendominasi Bapak dapat yang ini persuadinya gimana kita ya nanti ini deh nanti kalau ini kita urus yang besok kita kasih di store mungkin gitu tapi kita cuma ganti segini ya gimana customer servicenya lah ya ngomongnya jadi ini fleksibel tapi ini jadikan tunjukan nih nilai klaim yang udah disurat invoice kemudian untungan kita yang lupa kita ngitung kalau kita malas ngitung nanti kita rugi nah ini pentingnya kita mengetahui perhitungan SDR 17 tadi ya udah sampai disini ada yang bertanya materi yang barusan kita sampaikan ini adalah kita ambil juga dari apa namanya bagian PKM kita ya pengabdian bahwa sekarang ini kan banyak sekali pengiriman vaksin ya jadi kita harus aware kita harus aware bagaimana penanganan vaksin itu supaya baik ya makanya ini menjadi bagian basic cargo dan bagian yang kita sangat pentingkan dalam pada penanganan barang ini ya medical logistik terutama ya jadi klaim ini menarik ya kalau kita tidak kelola dengan baik maka perusahaan ini bisa mengalami kerugian ya